Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto merasa dibohongi oleh putra sulung Presiden Jokowi Dodo, yakni Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya menurut Hasto, jauh sebelum menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran berkomitmen tak akan meninggalkan Partai Mancong Putih yang telah membesarkan namanya. Hal itu disampaikan Gibran dihadapan Hasto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDIP, Komarudin Watubun. Hasto menyebut Gibran berkomitmen akan tetap bergabung dengan PDIP. Namun pada Oktober 2023, putra sulung Jokowi itu justru mendaftarkan diri sebagai jawab Pres Prabowo Subianto. Bahkan Hasto menyebut Gibran juga pernah melakukan kebohongan lainnya, yakni saat DPP-PDIP menggelar konsolidasi bersama seluruh kepala daerah pada Agustus 2023, Gibran mengaku tak akan maju sebagai jawab Pres. Lantas Hasto menilai segala bentuk kebohongan Gibran itu merupakan bagian dari strateginya. Terkini Hasto mengaku tak mempermasalahkan apabila kontestasi Pilpres berlangsung secara normal. Sebelumnya Hasto juga menyatakan pengurus PDIP Kilaf mengusung Gibran pada Pilkada Solo 2021. Hasto menyatakan saat itu PDIP mengusung Gibran sebagai wali kota Solo, lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia. Namun Hasto kemudian menyadari, ternyata kemajuan tersebut dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.